Kepupaten Sintang yang terletak di Provinsi Kenonton Barat tidak hanya terkenal dengan Bukit Kelam dan Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Kepupaten Sintang ternyata juga sangat terkenal dengan kerajinan tenun ikat yang mendunia. Bahkan kain tenun ikat Sintang ini juga telah dikenal di beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Italia, Spanyol, serta beberapa negara Eropa lainnya. Kepupaten Sintang Jarad Winarno mengapresiasi kegiatan festival tenun ikat yang digelar Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata di Indor Apang Semangai Sintang pada Jumat 3 Maret 2023. Kegiatan festival tenun ikat ini menampilkan tenun ikat yang sudah begitu banyak kreativitas dari seluruh penenun, sehingga ini bisa menjadi salah satu produk unggulan dari masyarakat. Selain itu, menurut Bupati Sintang Jarad Winarno, produk tenun ikat Sintang telah terkenal di mancanegara seperti di Itali, Sepanyol, dan Belanda. Sintang Jarad Winarno sudah menunia. Saya sudah membahasikan tenun ini ke Madrid. Saya bawa tenun ya Tintang ke Madrid. Pernah ikut dosok pilihan beranda-pilihan beranda. Luar biasa sebutan mereka dalam tenun ikat Sintang. Dan Jarad Winarno juga akan buat peraturan Bupati bahwa setiap hari Kamis wajib pakai batik tenun ikat, supaya pakai semua. Saya akan buat peraturan buat hari Kamis wajib tenun ikat. Hari Kamis wajib tenun ikat. Selain menampilkan aneka produk turunan tenun ikat Sintang, kegiatan ini juga dimeriahkan 95 modeling yang memperagakan busana yang dikreasikan sejumlah desainer lokal berbahan dasar tenun ikat Sintang. Para modeling ini berasal dari berbagai perwakilan instansi perangkat daerah, Forkopimba, Sekolah Formal dan Sekolah Modeling serta Organisasi Masyarakatan. Kegiatan ini selain untuk mengangkat kearifan lokal sekaligus upaya promosi tenun ikat Sintang beserta turunannya. Selama ini, para penenun merasa kesulitan untuk menjual hasil tenun. Jika kita lihat selama ini tenun ikat sudah dikenal luas. Pak Jokowi saja sudah pernah mengenakan jaket tenun ikat Sintang. Tapi kita harus terus promosikan kepada seluruh masyarakat, bukan hanya dalam bentuk pakaian saja, tapi juga produk turunan lainnya supaya ekonomi kreatif semakin bertumbuh. Kepala Disporapar Kabupaten Sintang, Hendrika, mengatakan kegiatan ini selain untuk mengangkat kearifan lokal, sekaligus upaya promosi tenun ikat Sintang beserta turunannya. Selama ini, para penenun merasa kesulitan untuk menjual hasil tenun. Kegiatan ini dilakukan agar penenun tidak patah semangat. Karena banyak keluhan, sulitnya pemasaran karena berbagai faktor. Kegiatan ini juga salah satu kriteria penilaian untuk mengikuti lomba anugerah pesona Indonesia yang nanti dilaksanakan oleh Kemen Parek Gaf. Di mana kedua, ingin melestarikan tenun ikat agar tidak tergurus dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar kearifan lokal yang dimiliki kampusan Sintang terus dicintai oleh para generasi muda serta banyak yang berminat untuk melanjutkan menjadi seorang penenun. Ketiga, mempromosikan tenun ikat sebagai salah satu outfit untuk pusana kantor. Empat, agar hasil karya penelun bisa laku keras sehingga terdapat peningkatan ekonomi bagi para penelun. Lima, sebagai salah satu wadah untuk menyeluruhkan bakat para model Sintang. Dan Sintang pilih pilih pilihan.